Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat merilis nilai tukar petani periode Juni 2018 mengalami inflasi 0,20% atau turun sebesar 1,02% dibanding bulan Mei 2018. Inflasi tersebut secara umum dipicu oleh indeks harga kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan. Nilai tukar petani atau NTP Sulawesi Barat periode Juni 2018 sebesar 112,17 turun 1,02% dibanding NTP bulan Mei 2018. Berdasarkan hasil pemantauan harga konsumen menunjukkan terjadinya inflasi di wilayah pedesaan Sulawesi Barat pada Juni 2018 yakni sebesar 0,20%. Kepala Bidang Distribusi Badan Pusat Statistik Sulawesi Barat, Freddy Takaya mengatakan, secara umum inflasi dipicu oleh indeks harga kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan. Inflasi di daerah pedesaan terjadi di 26 provinsi di Indonesia. Tertinggi di Sulawesi Tenggara yakni sebesar 1,26% dan terendah di Bali 0,10%. Sementara Sulawesi Barat menempati urutan ke-22 dari 26 provinsi yang mengalami inflasi perdesaan. Tujuh provinsi lainnya mengalami deflasi. Tertinggi di Sumatera Barat yakni 0,66% dan terendah di Nusa Tenggara Timur 0,08%. Untuk skala nasional NTP bulan Juni 2018 sebesar 102,4% atau mengalami kenaikan sebesar 0,05% dibandingkan bulan Mei 2018 dengan inflasi perdesaan sebesar 0,33%. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal Ainus melaporkan.